Ia pemirsa polemik angkutan batubara dan hancurnya jalan nasional yang tak kunjung teratasi membuat anggota DPRD Patanghari Ilhamudin perang dan angkat bicara. Ia minta ketegasan hukum dan pemangku jabatan untuk tidak tutup mata. Di bulan suci Ramadan, warga yang sedang menjalankan ibadah merasa terganggu akibat mobilitas angkutan batubara yang melintas di malam hari dan sebagai penyebab kemacetan hingga lumpuhnya jalan nasional. Kemacetan dan kerusakan jalan tak kunjung mampu diatasi pemangku kebijakan hingga Senin terjadi pembelokadian jalan lintas nasional di desa Seridadi sebagai bentuk protes warga. Ilhamudin, wakil ketua DPRD Patanghari, menegaskan dampak negatif yang selalu dirasakan warga Patanghari akibat kepentingan oligarki. Ilhamudin menegaskan agar pemangku kepentingan bertindak tegas dan tidak mempermainkan warga Patanghari dengan skema dan aturan yang tak kunjung mampu menyelesaikan dampak kemacetan dan kerusakan jalan nasional akibat mobilitas pas angkutan batu para yang melintas di jalan nasional. Sangat berhatiin sekali. Karena kami melihat ini dampak muntah orangnya luar biasa. Harus ada langkah COVID-19. Harus berani. Berani yang kami maksudnya harus ada penegakan hukum dalam hal ini. Kalau tidak, ini kita tetap dalam rangka kurian teruskan. Kasian masyarakat. Pemangku-pemangku kebijakan, decision maker dalam hal ini harus bertindak tegas. Pihak-pihak tertentu yang dapat duit. Tapi masyarakat secara umum rugi, menderita. Semacam jenisnya bobo. Selain itu, Ilhamuddin menilai perlakuan eksploitasi besar terjadi di batang hari. Namun pemimpin dan pemangku kebijakan hanya diam dan tutup mata. Sementara mereka mampu bertindak dengan ketegasan hukum yang diperlakukan. Namun tidak direalisasiannya, hanya skema pengatur jam operasional dan pengurangan armada. Yang dinilai tak mampu untuk bertindak tegas karena dinilai ada asis kepentingan. Hingga Senin malam, operasional batubara masih berlangsung setelah dirilantas Bolda Jambi mengeluarkan larangan operasional batubara. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.